Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman semuanya dimanapun berada kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat kaligrafi pada pot bunga yang terbuat dari bahan kipsum untuk alat-alatnya nanti kita siapkan yang pertama ini ada kuas ini untuk melukis untuk membuat kaligrafinya kemudian ini ada pewarna ya ini pewarna dari bahan pasta medium yang sudah dikasih warna kemudian kita bikin cetakannya ini cetakan berupa gelas yang terbuat dari plastik kemudian kita siapkan air ini air secukupnya dan jangan lupa ini adalah bahan gipsumnya yang akan kita bikin cetakan ini gipsum yang nanti akan kita siapkan buat cetakan dan jangan lupa ini juga ada pensil ya untuk membuat desain gambarnya Oke bagaimana prosesnya Ayo kita kita ikuti langkah-langkah selanjutnya siap hai eh baik eh langkah yang pertama kita akan bikin pot bunganya ini fast bunganya dengan cetakan seperti ini nanti kita akan bikin potnya caranya yang pertama kita kasih air secukupnya kita kasih air secukupnya kemudian masukkan gipsumnya ini nah disini ini ya nanti kita kasih gipsum kita aduk sampai penuh ya kita nanti sampai penuh selanjutnya nanti kita akan bikin desain desain kaligrafi yang akan kita bikin kita akan membuat lafal Allah ya kita akan membuat desainnya terlebih dahulu nanti akan seperti ini yang akan kita gambar disini maaf sama ya oke baik ini sudah mengeras ya sudah mengeras gipsumnya kita akan buka pelan-pelan ya mulai dari samping kiri samping kanan terbegini ini kan sudah jadi ya cuman ini ada kurang rapi di atas kita rapikan dulu Hai biar bagus bentuknya nih hai 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 ya oke jangan lupa nanti biar lebih fokus yang rapi nah ini untuk tekstur sendiri ini kan sudah halus ya jadi kalau tekstur ini sudah halus dan sudah siap untuk di dilukis kalau mau dikasih warna dasar dulu juga boleh tapi nanti kita akan tetap menggunakan warna dasar putih ya ada pun kaligrafi nanti kita akan variasi nah ini sudah siap untuk kita bentuk kita kasih gambar pertama kita akan bikin desain ya kita akan desain dulu gambarnya biar bagus sesuai desain yang tadi ini nanti kita akan menerapkan ini pada gipsum yang ada ini hafal Allah oke eh ini kita teruskan dan kalau bisa nih biar lebih menarik eh pinggirnya kita kasih warna hitam yang sebut ini ya jadi ini kalau kalimat Allah nya sudah ada di sini nanti kita tinggal memberikan aksesoris-aksesoris yang lain hiasan-hiasan yang lain demikian eh lafal Allah sudah kita bikin nanti kita biar manis kita akan bikin desain-desain yang lain kita akan kasih bunga-bunga bisa kasih warna di sini ini masih banyak ikan oke oke baik eh nanti kita akan kasih hiasan-hiasan ornament-ornament di sini ya ini nanti masih banyak yang kosong kita akan kasih bunga atau daun ya biar bagus kita bikin desainnya dulu selamat menikmati baik kita tambahkan aksesorisnya seperti ini kita bikin motif bunga di sini ya kayak ini eh sederhana sudah jadi tinggal nanti kita apa kasih ornamen yang lain hiasan-hiasan yang lain bisa biar menarik atau seperti ini juga sudah cukup bagus ya sebenarnya tapi kalau pengen lebih variasi juga akan menarik Coba kita akan tambahkan warna di sini di bagian bawah kita kasih warna dasar merah eh nanti kita akan kasih merah dikasih warna merah di sini ya baik eh ini kaligrafi lafad Allah sudah jadi yang terbuat dari gipsum ya nanti kita tambahkan aksesoris di sini ada bunga-bunga di sini oke demikian tutorial dari saya cara pembuatan kaligrafi pada apa dari bahan gipsum ini bisa digunakan untuk hiasan di meja atau di ruang belajar kalian atau mungkin bisa dimasukkan di lemari kaca untuk pajanan terima kasih semoga bermanfaat dan lupa subscribe video ini ya ya nanti teman-teman bisa mendapatkan video-video berikutnya terima kasih sekian assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati